Hai ini rasanya gurih enak banget pokoknya deh anak saya sampai nambah nambah lagi nambah lagi nambah lagi nambah lagi telora ya betul Assalamualaikum jumpa lagi di channel Najwa hari ini aku pengen berbagi resep bikin kue talam atau kue lemak bahan-bahannya adalah 250 gram tepung beras atau setara 25 sendok makan dan 200 gram tepung tapioca atau setara 2 sendok makan terus kita kasih 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir setengah sendok kaldu bubuk kalau kalian tidak suka pakai kaldu bubuk di sekitar daya semoga maaf sudah diadakan kita bingung dulu Hai terlanjut ini ada santan kental secara 500 mili santan kental ya terus ini ada 750 mili air nanti airnya ini kita dididikan dan ini saya bikin isiannya ya isiannya atau hiasannya nanti di atas ini sayur wortel satu satu biji terus daun bawang satu batang dan seledri cukupnya udah sepotong kecil-kecil dan udah seledri bersih dan kini bumbunya ada dua siung bawang merah dan ada dua siung bawang putih serta merica saya campur dengan garam royko atau penyedap serta gula dan saya haluskan nanti saya akan tumis bumbunya kalian bisa ganti isiannya juga pakai dengan ini abon ya ini abon saya bikin sendiri lupa kemarin bikin bagi video ini dan bahan pelengkapnya nanti hiasannya ada cabai dan daun seledri langkah selanjutnya kita tumis dulu bumbu sayurnya buat isiannya ini nanti masak dulu sayur waternya mohon maaf ngomongnya kelepotan lanjut tel ya ini ada sendok gula pasir terus garam sesendok makan satu sendok makan gula pasir dan satu setengah sendok garam dan satu sendok penyedak Royko atau kalian kalau nggak mau pakai skip aja ya terus ada dua sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji dan ini ada 500 mili santan kental ya terus dan lanjut ini ada 750 mili air untuk dididikan nanti ya dan ini nanti isiannya di buat hiasan nanti di atas kuenya nanti ini ada sayur wortel satu biji atau satu buah wortel yang udah saya potong kecil-kecil dan satu batang daun bawang yang udah saya potong kecil-kecil dan ini daun seledri secukupnya secukupnya ya ini udah saya cuci bersih dan ini bumbunya ada bawang merah 2 siung serta bawang putih 2 siung serta merica terus saya campur dengan garam gula serta penyedak loiko lalu saya haluskan nah selanjutnya kita tumis bumbunya ya dan masak sayurnya kalian bisa juga isi dengan abon nanti ya ini abon saya bikin sendiri lupa kemarin bikin enggak di video ini nanti kalau bikin bikin lagi ya saya video ini Oke kita tumis dulu bumbunya nah ini minyaknya udah panas lalu kita tumis ya selamat menikmati nah ini sudah lapang ya kuenya ini tepung tersebut kita bisa tepung makan kita aduk campur lalu kita tuang sentennya selamat menikmati sampai tidak ada tepung yang bergering airnya sudah panas ya sudah mendidih kita tekan apinya lalu kita masukkan adonan tepungnya sambil diaduk sambil diaduk terus diaduk ya terus 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 Lenggit Terus kita aduk-aduk Terus sampai enggak ada tepung yang berkerim dilah Nah ini udah cukup, lalu kita matikan kumpurnya Lalu kita cetak ke cetakan seperti ini ya Kalau kalian enggak punya cetakan seperti ini Bisa diganti dengan cetakan yang ada di rumah saja Ini cetakannya saya udah saya olesin dengan minyak sayur ya Lalu kita tuang Seperti ini Lakukan sampai selesai Lalu kita kukus ya Kita tutup Nah kue lemaknya udah matang ya Cantik-cantik Lalu kita angkat Eh fokus Lalu kita fokus sisanya Ada yang saya cetak pakai begini Kita keluarkan dari cetakannya ya Tuh seperti ini Kukus kan ceket Tuh sebagian masih dikukus Ya Lalu Lumput banget Seperti ini Seperti ini masih dikukus Lalu disini Kasih pisangnya Saya pakai tangan saja Terima kasih telah menonton Semakin Terima kasih telah menunggu Kukus Sampai menunggu Sampai menunggu Sampai menunggu Sampai menunggu Terus, kita hias Kita setiap pek Dan Dan ketang seledri Dua Kita makan Diisi dengan Abon Abon Ini abon aku bikin sendiri Ini abonnya aku bikin sendiri Lupa kemarin pas bikin Nggak di video-in Ntar kalau bikin lagi Terus Gasi jantik Dan ini Isian abon Yang ini Isian Sayuran Wortel Ya Menurut selera masing-masing Isiannya Oke Masih Isiannya masih diputus Isia Saya Isian dulu semuanya Yang kita Seperti ini Kita balik Seperti ini Nah Kalau kita Kasih isiannya Seperti ini Sama Hiasannya Suga sama Terus Kasih cabai Setelah Hias Dengan daun Seledri Satu Kita kasih Tabun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lakukan sampai selesai Nah Ini dia Hasilnya Hasil Hasil Kue lemak Atau Kue Talam Isiannya Adalah Ada Sayur Wortel Serta Abon Mantap Ini rasanya Gurih Enak Banget Pokoknya Anak saya Sampai Nambah Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Betul Laura Betul Laura Betul Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa di subscribe ya Semoga bermanfaat Dadah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum